Ganasnya Hasan Busri lompat dari motor karena tak sabar menyerang korban hingga empat tewas. Perkelahian dua orang kakak beradik melawan empat orang yang berujung tewas masih teringat jelas dalam ingatan pelaku. Bahkan saat teringat, Werdi pelaku carok di bangkalan Madura masih bisa tertawa. Dia menceritakan keganasan kakaknya Hasan Busri yang tak sabar melawan para pendekar tersebut pada pukul 18.30 WIB, Jumat, 12 Januari 2024. Bahkan Werdi menceritakan Hasan Busri sampai lompat dari atas motor yang masih berjalan karena tak sabar menyerang korban. Saat carok Werdi melawan Nujehri dan Hafid. Sedangkan Hasan melawan Matanjar dan Matterdam. Sementara satu orang lagi berbaju putih dan sarung merah diberi ampun oleh Hasan dan Werdi. Masih nyerang tapi tidak kena, kata Werdi. Werdi bercerita, ia membonceng kakaknya dari rumah setelah mengambil dua celurit. Sesampainya di lokasi, kata Werdi, Hasan Busri langsung loncat. Belum standar, sudah loncat dia, Hasan Busri, kata Werdi. Ia bahkan bercerita sambil tertawa. Ketinggalan saya, kata Werdi sambil tertawa. Saat sudah menyimpan motor, Werdi langsung ikut kakaknya mengejar lawan. Ikut, ngejar, kata Werdi. Akibat melawan pendekar di desa Bumi Anyar, Werdi hanya mengalami luka di bagian bawah matanya. Kena, tapi gak sadar. Terbentur, kata Werdi. Padahal Werdi dan Hasan Busri melawan empat pendekar yang disegani saat carok di Madura. Mereka adalah Matanjar, Materdam, Nujehri dan Hafid. Matanjar, Materdam dan Nujehri tinggal di desa larangan timur. Sedangkan Hafid masih satu dusun dengan Hasan dan Werdi. Kata Werdi, Matanjar merupakan seorang guru silat di dua desa. Informasinya, Matanjar dan Materdam adalah adik kakak. Kondisi jaket robek, hanya alami gores di tangan. Kondisi jaket kakak beradik pelaku carok di bangkalan Madura sobek saat lawan empat pendekar, tapi hanya alami luka gores di tangan. Kondisi jaket pelaku carok Madura ini juga sebagai bukti bahwa empat korban memakai celurit. Kondisi jaket pelaku carok juga sebagai gambaran tentang isu bahwa Hasan Busri memiliki ilmu kebal atau tidak. Hasan Busri bersama adiknya, Wardi, melakukan carok di desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat, 12 Januari 2024. Hasan Busri melawan Matanjar dan Materdam. Sedangkan Wardi meladeni Nujehri dan Hafid. Empat lawan Hasan dan Wardi tewas. Namun Hasan Busri dan Wardi tidak mengalami luka. Padahal jaket bahan jeans yang dipakai Hasan mengalami robek pada bagian lengannya. Sobekan itu cukup panjang, namun lengan Hasan hanya tergores saja. Ini kenapa? Berantem juga, tanya Kapolres Bangkalan AKBP Febri Irman Jaya. Luka goresan itu ada di bagian tangan dengan pergelangan. Goresannya di lengan pelaku carok ini sangat pendek, berbeda dengan sobekan pada jaket. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.